5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 2 bermain di lingkunganku Sub tema 2 bermain di rumah teman Khususnya untuk kemuatan pelajaran bahasa Indonesia, wujud, dan kegunaan benda Mari adik-adik kita belajar bersama-sama Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang wujud dan ciri suatu benda Nah hari ini kita masih akan belajar tentang wujud dan kegunaan suatu benda Benda padat Ini adalah salah satu wujud benda Tentunya kalian masih ingat adik-adik Wujud benda itu ada tiga Yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas Mari kita simak bersama-sama Benda padat Benda padat banyak terdapat di sekitar kita Benda padat mempunyai bentuk yang tetap Ukuran benda padat juga tetap Contoh benda padat adalah simpai Jika dipindahkan dari meja ke lantai Bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari Bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah Adapun dipindahkan ke berbagai tempat Bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap adik-adik Jadi benda padat itu salah satu Sifatnya adalah tidak akan berubah-ubah Walaupun dipindah-pindah tempat adik-adik Jadi sifatnya selalu tetap Ukuran dan bentuknya selalu sama atau tetap Dari bacaan tadi bagaimana bentuk benda padat? Ya bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempatnya Lalu bagaimana ukuran benda padat itu? Ukurannya juga selalu tetap walaupun dipindah tempatnya Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan Dari dalam tas ke dalam lemari adik-adik? Apakah bukunya akan berubah ukuran dan bentuknya seperti lemari? Tentunya tidak Jadi tidak terjadi apa-apa Karena bentuk dan ukuran buku akan tetap Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya ukuran dan bentuknya juga Bentuknya akan selalu tetap Apa kesimpulan adik-adik dari percobaan ini? Nah kesimpulannya bentuk dan ukuran benda padat Selalu tetap walaupun dipindah tempat Amatilah benda-benda berikut ini di rumahmu ya Manakah yang termasuk benda padat dan berilah tanda cintang pada kolom yang ada Nah disini Kak Cira punya benda-benda padat nih yang ada di rumah kalian masing-masing Sekarang kita mau tentukan benda-benda ini apakah benda padat atau bukan benda padat Yang pertama kursi Kursi itu benda padat atau bukan benda padat? Ya kursi itu benda padat adik-adik Meja Meja itu benda? Bukan padat atau benda padat? Ya benda padat adik-adik Minyak Ayo coba minyak itu benda padat atau bukan benda padat? Ya bukan benda padat, minyak ini termasuk dalam benda cair Lalu berikutnya ada vas bunga Ya bagus sekali, vas bunga itu adalah benda padat Berikutnya ada televisi Bagus, televisi itu juga benda padat Air putih Tentunya kalau air putih adalah benda cair Berarti disini bukan benda padat Piring Ya benda padat Gelas Benda padat juga Sendok Benda padat Penggaris Ya penggaris juga benda padat Wujud benda berikutnya adalah benda cair adik-adik Masih ingatkah kalian apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat Bentuk benda cair menyerupai bentuk ladahnya Jika air teh dipindahkan ke kaleng Bentuknya akan menyerupai kaleng Walaupun telah dipindahkan jumlah benda cair akan selalu tetap Jadi itu tadi adalah sifat dari benda cair Benda cair itu bentuknya akan selalu berubah-ubah sesuai bentuk tempatnya Kalau air dimasukkan ke dalam cangkir ya bentuknya akan seperti cangkir Contoh benda cair di sekitar kita Nah lihat adik-adik ini adalah contoh benda cair di sekitar kita Ada madu, ada minyak goreng, saus, kecap, air, sirup dan lain sebagainya Dalam bacaan tadi itu ada kata-kata bentuk adik-adik Nah kita mau tahu nih apa sih arti dari kata bentuk Bentuk itu artinya adalah rupa atau wujud suatu benda Lalu ada kata ukuran Ukuran itu artinya hasil mengukur atau panjang lebar suatu benda Luas suatu benda atau besar suatu benda Jumlah itu artinya adalah banyaknya sesuatu Berikutnya adalah wujud benda gas ya adik-adik ya Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas Buku, pensil, air dan susu dapat dilihat dan disentuh Lalu bagaimana ya dengan benda gas Bisakah kita melihat dan menyentuhnya Perhatikan balon bagaimana bentuknya Adik-adik saat kalian meniup balon Bagaimana ya bentuk balon Nah disini balon ini berbentuk bulat adik-adik Padahal di dalamnya terlihat kosong Nah di dalam balon itu berisi udara Udara itu merupakan benda gas Pernahkah kalian bermain pesawat kertas Bagaimana nih pesawat kertas bisa terbang adik-adik Nah ini adalah contoh gambar pesawat terbang Bagaimana ya pesawat terbang dari kertas ini bisa terbang adik-adik Nah pesawat kertas ini bisa terbang karena adanya angin Angin adalah udara yang bergerak Angin itu juga termasuk benda gas Gas tidak bisa dilihat dan disentuh Namun gas itu bisa menempati suatu ruangan Sesuatu yang menempati suatu ruangan itu memiliki volume Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh Nah volume dan bentuk benda gas itu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya Jadi adik-adik volume dan bentuk benda gas itu berubah-ubah Contohnya jika kalian meniup balon yang berbentuk bulat Maka ya akan bulat bentuknya adik-adik Jika kalian meniup balon yang berbentuk bintang Ya bentuknya akan seperti bintang Jadi sifat benda gas ini dalam bentuknya itu sama seperti dengan benda cair tadi Sesuai dengan wadah atau tempatnya Nah bedanya dengan benda cair adalah pada ukuran atau volumanya Nah adik-adik pernah tidak kalian meniup balon yang besar Nah berarti volume udara di dalamnya atau gas di dalamnya itu banyak adik-adik Sedangkan kalian kalau meniup balon kecil Maka volume udara di dalam balon itu juga sedikit Itu perbedaan antara sifat benda gas dan sifat benda cair Amati benda-benda berikut beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas Nah disini Kak Citra punya contoh gambar-gambar mana yang benda mengandung gas dan mana yang tidak adik-adik Yang pertama es batu tentunya tidak mengandung gas adik-adik Dua balon Nah balon yang ditiup berarti mengandung gas Adik-adik jangan salah ya Balon itu termasuk benda padat Tapi isi di dalamnya adalah benda gas Berikutnya yang ketiga ada plastik yang ditiup Berarti ada udara yang masuk Berarti ini mengandung gas Berikutnya ada pasir adik-adik Nah ini bukan benda gas Lalu yang kelima ada kopi Nah disitu ada uap-uapnya adik-adik Apakah itu benda gas? Iya uapnya ini adalah benda gas Yang keenam ada ban yang menggelembung adik-adik Apakah di dalamnya mengandung gas? Iya adik-adik Kalau ban-nya sendiri itu benda padat Isi di dalamnya adalah benda gas Berikutnya ada es batu yang mencair Nah ini bukan benda gas adik-adik Ada boneka Boneka itu benda padat ya Jadi bukan benda gas Ada baju Ini juga bukan benda gas Ada minyak Ini juga bukan benda gas Kegunaan benda Jadi adik-adik benda-benda di sekitar itu memiliki kegunaannya masing-masing Ada banyak benda di sekitar kita Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil Begitu juga dalam bermain Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun Namun dalam bermain lingkaran simpai Tanpa adanya simpai permainan tidak akan bisa terlaksana Jadi setiap benda mempunyai kegunaannya masing-masing Benda itu juga beraneka ragam adik-adik Ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing Mulai dari bangun tidur Kegiatan kita sudah tergantung dengan benda Ketika mandi kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam Sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah Untuk kehidupan kita itu selalu tergantung dengan benda Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita Amatilah gambar di bawah ini lalu sebutkan kegunaannya Nah adik-adik disini ada gambar beberapa benda adik-adik Kalian bisa menyebutkan kegunaannya Misalnya meja, untuk apa ya kegunaannya? Oh, untuk menulis, untuk meletakkan suatu benda, boleh Sapu, apa ya sapu itu kegunaannya? Untuk membersihkan lantai Nah, itu kegunaan dari masing-masing benda Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian adik-adik Ini adalah nama-nama benda yang ada di dalam gambar tadi Kita akan belajar mencari tahu benda-benda ini termasuk wujudnya apa Apakah padat, cair, atau gas? Yang pertama adalah sapu Sapu itu wujudnya benda apa adik-adik? Ya, benda padat Lalu ada penggaris adik-adik Penggaris itu benda padat juga Ada lemari Ya, lemari juga benda padat Meja Benda padat Kursi Benda padat Sirup Ya, sirup itu benda cair Nah, sekarang udara dalam balon Udaranya adik-adik Ya, ini benda gas Udara dalam van sepeda Benda gas juga Kopi Kopi itu benda cair Susu Benda cair juga Minyak Benda cair Simpai Benda padat adik-adik Keranjang buah Benda padat juga Tas Benda padat juga Sepatu Ya, benda padat juga Beny dan Udin sedang bermain kosa kata tentang nama-nama benda Bantulah Beny dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut Nah, ini ada kolom hurufnya adik-adik Sudah ada kata sapu Ada kata apa lagi ya dalam kolom benda tersebut Ya, ada kata meja Lalu ada kata apa lagi adik-adik yang adik-adik temukan Udara Bagus Lalu ada kata apa lagi ya Boneka Nah, ini ada kata yang ada dalam teks ini Lalu ada kata air Nah, adik-adik sudah tahu ya Lalu kita tuliskan nih kata-kata tadi dan kita cari tahu wujud dan kegunaannya Sapu Wujudnya adalah benda padat Kegunaannya untuk apa adik-adik? Untuk membersihkan atau menyapu lantai Meja Meja itu benda apa ya? Ya, benda padat Kegunaannya untuk meletakkan suatu benda atau untuk alas saat menulis Udara Udara itu wujudnya benda gas ya Kegunaannya untuk bernafas mahluk hidup Boneka Boneka itu benda padat adik-adik Nah, kegunaannya untuk apa ya? Ya, untuk bermain ya Lalu air Air itu wujudnya adalah benda cair Nah, kegunaan air banyak sekali adik-adik Untuk minum, mencuci, masak, menyirami tanaman, mandi, dan lain sebagainya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita tentang wujud dan kegunaan suatu benda Jadi kalian sudah tahu nih, wujud benda itu ada tiga ya Padat, cair, dan gas Lalu masing-masing benda itu memiliki kegunaannya masing-masing Semoga kalian memahami apa ya yang Kak Citra sampaikan hari ini Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi